Buat kalian yang gamers, pasti ingin sekali kursi gaming Tapi biasanya harga kursi gaming bisa bikin dompet merinding Tapi tenang dan jangan pusing Di video kali ini, kita akan membahas kursi gaming dengan harga miring Yaudah, diam dan jangan bergeming Selamat menonton Netizen yang sukanya bergunjing Hai Tito, guys disini Jadi sesuai judul yang ada di bawah Aku bakalan mereview sebuah barang lagi Yaitu tahta dari para gamer Yaitu kursi gaming Jadi kursi gaming yang bakalan aku review pada kali ini adalah Kursi gaming dari Dragonborn Tapi sebelum mulai di video inti pada kali ini Buat kalian yang baru bergabung dan lihat channel ini Kalian harus subscribe dulu di bawah teman-teman Pencet tombol subscribe yang ada di bawah Sampai menjadi abu-abu Setelah abu-abu, jangan pencet menjadi merah lagi Dan untuk kalian yang udah subscribe di bawah Jangan lupa untuk pencet tombol notifikasinya Karena jika di KID mengupload video baru Maka langsung muncul di notifikasi HP kalian Oke, gak usah lama-lama lagi Ini dia Dragonborn GC-001 Oke, jika kemarin Mas Mara mereview dari bawah Sekarang aku mau cari yang beda Kita reviewnya dari atas dulu Kursi ini sendiri ini mempunyai warna hitam Dan perpaduan dengan merah Oke teman-teman, jadi dari atas ini Ini ada built-in head pillow Jadi bantalnya sendiri ini dari Dragonbornya Gak ngasih bantal sendiri ya Tetapi bantalnya langsung ada pada kursinya Pada bantalnya sendiri ini ada tulisannya Dragonborn Untuk bahan dari pillownya sendiri ini Yang sebelah sini ini kulit ya Tetapi yang sampingnya ini seperti bludrow bahannya Jadi lebih halus yang sebelah sini daripada kulitnya Untuk empuknya sendiri ini cukup empuk untuk sebuah kursi gaming Dan kita turun dari bantanan kepala ini Ke bawah sedikit Ada dua lubang di sini Itu mungkin untuk memperkeren desainnya juga ya Di sebelah sini ada dua ini Dan mungkin juga berfungsi untuk bagian pundaknya ya Dan di samping kedua lubang ini Ini desain kursinya ini seperti memeluk kita ya Jadi seperti kursi-kursi untuk balap juga Lalu untuk bagian punggungnya sendiri ini Juga cukup nyaman ya untuk sebuah kursi gaming Bahan pada bagian punggung kursi gaming ini Bahannya juga sama ada dua Yaitu bagian ada bagian bludrow Juga ada bagian kulitnya Tetapi pada bagian punggung ini Lebih banyak bagian bludrownya Dibanding bagian kulitnya Dan juga sama terdapat jahitan-jahitan merah Pada samping-sampingnya Dan selanjutnya adalah bagian kursinya sendiri Bahannya kebalikannya dari bagian punggung ya Jika pada bagian punggung banyak bahan bludrow Sedikit kulit Sebaliknya pada bagian kursinya sendiri Itu lebih banyak bagian kulitnya Dibanding bagian bludrow Bagian bludrownya hanya samping-sampingnya saja Desainnya pada bagian kursinya sendiri ini Ini juga sama seperti yang punggung Yaitu memeluk Tetapi ini memeluk yang bawah Jadi misal kalian kanan, kiri, gini Nggak sampai kepebelasan ke sana Oke, kemudian lanjut di bagian armrestnya sendiri Pada armrestnya sendiri ini Ini bahannya spon Dan di bawah armrestnya sendiri Ini bahannya plastik ya Lanjut dengan di bawah plastik Ada bagian besi Yang langsung terhubung pada bagian bawah kursi disini ya Ini bisa dinaik dan turunkan ya Di bagian kanan maupun bagian kiri Jadi jika kalian mau menaikkan sebelah seperti ini Bisa Ataupun seperti ini Juga bisa Dan pada kursi gaming Dragon War GC 011 ini Ini armrestnya belum bisa di kanan atau kirikan ya Jadi dia hanya bisa dinaik turunkan saja Kemudian di bawah kursi gaming ini Juga ada tuas Untuk tuas sebelah kanannya sendiri ini Untuk mengatur tinggi rendahnya kursi ini ya teman-teman Jadi seperti ini Kita pencet yang sebelah kanan Nah, dia akan turun Dan turunnya maksimal seperti ini Untuk naiknya sendiri maksimal seperti ini Oke Jadi segini Untuk maksimalnya sendiri Dan pada tuas bagian kiri Ini berfungsi untuk kemiringan bagian punggungnya sendiri ya Jadi caranya menggunakan tuas ini sendiri Ini dimajukan dulu Oke Setelah dimajukan Kalian bisa mendorong punggung kalian ke belakang Sampai seperti ini Kemudian kalian balikkan lagi ke belakang Pada bagian tuas sebelah kiri ini Oke Jadi untuk kemiringan maksimal pada kursi gaming ini Sampai seperti ini ya Dan jadi kursi ini belum strict lining 180 derajat ya Yang biasanya kursi gaming bisa dibuat sampai tidur itu ya Bahan dasar dari tuasnya sendiri ini Pada pegangannya ini plastik ya teman-teman Dan pada tuas bagian dalamnya ini sendiri Besi yang langsung menghubung pada kursinya ini Untuk menghubung bagian kursi Kepemutar roda ini bahannya dari plastik ya Plastik Lapisannya ini plastik Dan di dalamnya ini terdapat besi Dan pada bagian penopang untuk rodanya sendiri Ini materialnya terbuat dari besi Yang cukup pokok dan kuat ya Turun pada bagian rodanya sendiri ini Memiliki desain yang cukup sporty Karena ada motif lubang-lubang pada rodanya Oke Untuk kesimpulannya Di kursi gaming Dragon Ball GC001 ini Keseluruhan desainnya sendiri ini Ini racing seat design Ini tidak hanya cocok untuk para gamers Tetapi juga cocok buat kalian yang di kantor Ataupun di rumah Ataupun yang berlama-lama di depan komputer Bakalan cocok buat kalian semua Harga kursi gaming ini sendiri Ini kisaran harganya Rp 1.800.000 Kalau dibanding dari kelas-kelas kursi gaming lainnya Kursi gaming ini lebih murah Juga tidak kalah akan fitur-fiturnya Jadi aku rekomendasiin buat kalian Yang lagi cari kursi gaming Bisa membeli kursi gaming Dragon Ball GC011 ini Dan buat kalian yang minat untuk membeli kursi ini Aku udah taruh linknya pada description box di bawah Oke mungkin cukup segitu aja di video kali ini Terima kasih sudah menonton video kali ini Dan jangan lupa buat support terus kita Dengan cara subscribe Ataupun like di bawah ya Saya minta maaf jika ada salah Pada penyampaian informasi Kalian bisa mengoreksi pada kolom komentar di bawah Saya Tito And see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax